Perkenalan REST API menggunakan Express.js Perkenalan REST REST atau Representational State Transfer adalah gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web, sehingga memudahkan sistem untuk berkomunikasi satu sama lain. Sistem yang sesuai dengan REST sering disebut sistem RESTful, dicirikan oleh bagaimana mereka memisahkan masalah klien dan masalah server. Perkenalan API API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API adalah perantara yang menghubungkan suatu pihak dengan pihak lain, agar bisa saling berkomunikasi. API berisi kumpulan prosedur, fungsi, cara berkomunikasi, atau peralatan untuk berkomunikasi. Pihak yang terlibat di dalam API bisa dalam bentuk perangkat lunak ataupun perangkat keras. Cara kerja REST API Seperti yang sudah dijelaskan tadi, REST API bertugas atau berguna untuk menghubungkan antara sisi server dan sisi klien. Pada gambar ini, kita menggunakan database sebagai sisi server, dan kita bisa menggunakan mobile, ataupun desktop, ataupun browser sebagai sisi kliennya. Di sini, API bertugas untuk menghubungkan antara database dan kepada para klien. Dan di sini, API juga menggunakan logik aplikasi untuk menerima request yang dikirimkan oleh klien, dan nanti API akan mengirimkan respons yang berbentuk data yang didapat dari database kepada para klien. Perkenalan Express.js Express.js adalah kerangka aplikasi ataupun framework, web, gratis, dan open source untuk Node.js. Karena Express.js hanya membutuhkan JavaScript. Keunggulan Express.js Keunggulan yang pertama adalah karena Express.js mendukung Google V8 Engine. Yang kedua, karena Express menyediakan fitur server-side caching. Yang ketiga, mempunyai ekosistem yang besar. Dan yang terakhir, karena Express.js menggunakan JavaScript. Di sini, kita akan menggunakan Express.js sebagai framework untuk membuat sebuah REST API. Sekian, teori penjelasan tentang REST API menggunakan Express.js. Baik, untuk membuat sebuah REST API, kita membutuhkan sebuah database MongoDB. Di sini, saya menggunakan cloud MongoDB sebagai database kita. Nah, untuk membuat sebuah cluster atau di cloud MongoDB, caranya adalah di sini bisa klik new project. Sebelum dapat buka cloud MongoDB, pastikan sudah mendaftar dan login menggunakan akun masing-masing. Nah, kemudian di sini bisa dibikin project name-nya apa. Contohnya, di sini saya project name-nya adalah F-Mart. Oke, kemudian next. Nah, di sini tinggal create project saja. Di sini kita tidak perlu member untuk set permission, jadi kita create project saja. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal pencet kebole database. Nah, karena kita menggunakan MongoDB secara gratis, maka kita pilih yang free. Kita create. Nah, kemudian untuk server dari code MongoDB-nya sendiri, itu kita bisa memilih ada tiga macam, yaitu AWS, Google Code, dan Azure. Di sini saya memilih Google Code. Kemudian untuk server atau region-nya sendiri, itu kita pilih Jakarta. Karena, karena Jakarta merupakan dekat-dekat dengan saya sekarang saat ini. Jadi, tinggal dikondisikan dengan kondisi kalian berada. Kemudian, create cluster. Nah, untuk username, itu bebas. Di sini saya username-nya itu jt. Kemudian, kemudian untuk password itu jt. 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 Pastikan kalian mengingat jt. Pasword ini ya. Dan nanti ketika kita ingin mengkoneksikan MongoDB kita dengan terjaga yang akan kita buat fitur SIPI, maka kita harus menggunakan password ini. Kemudian, untuk enter IP address itu kita pilih aja 0.0.0.0. Seperti ini. Karena kenapa 0.0.0.0 ini karena merupakan sebuah IP whitelist, di mana kita bisa mengakses Cloud MongoDB di mana saja. Lalu, kemudian kita klik add and click. Nah, kita sudah seperti itu. Oke, jangan lupa ini di create user dulu ya. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal klik finish and close. Disini, kita cek list aja. Lalu, go to data list. Nah, disini proses pembuatan klaster itu membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 menit. Nah, menjelang proses pembuatan klaster ini selesai, kita akan pindah ke project kita. Kita akan membuat sebuah project dulu. Nah, disini saya sudah membuat sebuah folder poxong, di mana nanti diletakkan sebuah project kita. Nah, caranya, disini cmd. Kita buka cmd. Kemudian, pastikan kalian sudah menginstall Node.js. Disini saya sudah menginstall Node.js dengan versi version 16.13 di satu. Dan npm-nya yaitu 8.1.2. Pastikan ini sama ya, version. Kemudian, untuk membuat sebuah project, kita akan menggunakan Express Generator. Apa ya Express Generator? Express Generator merupakan sebuah library yang dari Express.js, di mana library ini dapat membuatkan kita sebuah project, atau mengenerate sebuah project dengan cepat. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kita bisa membuka sebuah link disini. Express Generator. Nah, disini. Nah, ini Express Generator. Nah, caranya cukup kalian copy aja ini. Di copy. Kemudian, pastikan aja disini. Kemudian, enter. Jika sudah. Kemudian, kita bisa lihat di folder kita. Oke, jika sudah. Selanjutnya, kita akan mengenerate folder-nya. Jadi, kita menginstall Express Generator-nya. Kemudian, kita mengenerate sebuah project-nya. Dan juga, selain kita menggunakan library Express Generator, kita juga menggunakan template-engine.js. Nah, template-engine.js ini nanti kita gunakan sebagai untuk mempermudah kita aja. Oke, untuk mengenerate sebuah project-nya, setelah kita install tadi. Untuk mengenerate sebuah project-nya, kita cukup. Ketika sudah muncul seperti ini. Selanjutnya, kita npm install. Untuk menyelesai, untuk menginstall depedensis yang diperlukan si Express Generator ini. Nah, disini terdapat vulnerability 1 law per critical. Nah, disini kita bisa memperbaikkan dengan cara mpm audit fix imim force. Nah, jika sudah seperti ini. Sudah. Kita lihat disini, sudah kita bisa lihat. Disini terdapat project-project yang sudah di-generate oleh Express Generator. Nah, selanjutnya, kita buka Visual Studio Code kita. Dan cara Code C.T. Disini, saya bisa close aja cmd-nya. Oke, disini saya close juga. Oke. Ini merupakan Visual Studio Code kita. Nah, disini, sudah kita buka. Disini merupakan struktur dari project-project kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan beberapa library lagi untuk membantu kita dalam membuat sebuah resep I. Nah, caranya gimana? Caranya, kita buka cmd-nya. Disini saya menggunakan terminal di sebuah Visual Studio Code. Kemudian, kita membutuhkan sebuah library bernama .env dan memusik. Nah, setelah itu, kita membutuhkan satu library lagi bernama .env ini merupakan sebuah server yang mana kita akan menjalankan di mana kita akan menggunakan node-nya ini apabila ada update yang terjadi pada projek kita. Maka, node-inv ini akan otomatis melakukan update walaupun kita sedang terkoneksi oleh server. Nah, hanya saja node-inv ini kita simpennya di dalam depedensis development kita. Nah, depedensis development itu disini, kalau kalian lihat disini ada packet .dison nah, disini ada depedensis Nah, nanti ketika kita node-inv ini kita simpen dalam development depedensis maka akan muncul satu lagi yang bernama dev depedensis oke, sorry dan setelah dicoe node-inv ini save node-inv ini oke nah, disini ada development depedensis nah, disini ada node-inv ini nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan cloud MongoDB kita dengan project kita nah, disini bisa dilihat database cluster yang kita buat tadi itu sudah selesai ya nah, disini caranya cukup klik connect aja nah, kemudian disini bisa pilih connect your application nah, terus disini pilihnya yang add 2.0.14 or earlier oke kemudian di-copy aja yang ini copy kita close nah kita buat sebuah file baru bernama environment kita new file aja disini terus di-tick nv pnc kemudian kemudian di dalamnya tablet mongo uri yang artinya mongo db url nah, kita pastikan aja disini ini saya kos dulu nah, disini password ini ini yang passwordnya saya bilang tadi yang jangan sampai kita lupa disini password saya tadi directly 123 nah, kemudian myforce database ini kita bisa ubah menjadi books karena kita akan membuat sebuah sfi buku maka kita bikin database-nya itu bernama books oke, kemudian kita simpan oke, selanjutnya kita konfigurasi dulu folder di dalam wbw ini jadi, kita akan memanggil sebuah library monos yang dimana kita membutuhkan .unv konfigurasi .unv konfigurasi ini itu berhasilkan dari sini oke, selanjutnya nah, apabila nanti ketika kita mengkoneksi ke database .unv db kemudian terjadi error maka akan mengunculkan connection error di terminal kita kemudian kemudian kita sudah seperti ini kemudian kita coba untuk melakukan connection dulu ya kita testing dulu apakah berhasil caranya itu npm run start oke sepertinya gagal kena dupan satu kita coba lagi dk dan start nah dia sudah berhasil server list on localhost 3000 kena dia berhasil oke bisa kita lihat disini disini memang belum ada pergerakan karena kita belum melakukan aktivitas apapun menggunakan database oke kita ini pause saja kita stop saja dulu nah kemudian kita akan menggunakan node moon library node moon seperti yang saya bilang tadi ini supaya ketika kita melakukan update pada project kita maka otomatis node node moon ini akan langsung update secara real time sehingga kita tidak perlu lagi melakukan stop dulu terus kita run lagi project kita stop lagi nanti jadi dia otomatis langsung update secara real time caranya gimana kita bisa tambahkan sebuah script baru yang bernama start min disini sebenarnya bebas mau bikin upgrade disini pin 0 jika sudah kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada sebuah model 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 itu apa jadi model itu merupakan sebuah folder dimana kita akan meletakkan skema skema database kita yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk PSAPI kita nantinya nah disini folder model itu kita belum ada maka kita akan membuat sebuah folder model oke kita buat sebuah folder model dulu disini bisa new foto aja terus disini kita buat model oke kemudian ini kita kos aja dulu kemudian di filter model kita buat lagi sebuah file bernama book.js nah di dalam book.js itu kita harus memanggil mungus agar semungus tahu apa yang harus dijadikannya sebuah cuan nah disini kita bisa buat apa-apa saja yang akan kita kita dapatkan melalui resipi disini saya akan membuatkan sebuah disini ada beberapa beberapa module yang akan saya buat ruang resipi yaitu title deskripsi penulis bahasa dan aja jadi kelima bagian ini akan kita buat ketika kita get maka akan muncul nah kemudian disini apa-apa aja yang akan kita jadi karya spi itu ada 5 disini pertama title title kemudian bawahnya lagi deskripsi jadi ini merupakan search yang nanti dibutuhkan ketika kita akan membuat sebuah resipi kemudian jangan lupa kita export skema ini langkah selanjutnya adalah kita harus mengatur road nah road itu ada disini nah disini ada dua file kemudian hanya saja road yang disini itu berfungsi untuk mengatur arah dimana sebuah project kita ini akan diarahkan jika kalian lihat ya disini disini ketika kita akses total host 3000 oke sorry karena gue mulai aning ya disini npm npm run start dash oke kita coba lagi nah disini road yang ini ini kan berpun road yang ini ya index.js nah ketika kita mengakses sebuah url ini maka akan diarahkan ke express platform ke express nah ini jis ini itu menampilkan sebuah atau merender render atau menampilkan sebuah file yang di dalam view bernama index yang ini nah ketika kita mengakses source user nah dia akan memberikan record with a resource recent response with a resource nah hanya saja ketika kita member SPI kita tidak memerlukan sebuah view nah yang akan kita sampai nantinya itu merupakan text berupa design seperti itu ini saya menitikan dulu dari sebab itu rox yang disini itu kita hapus aja kita akan membuat sebuah root baru ini saya delete oke kemudian saya buat file baru lagi nama book.js di dalam root book.js kita akan membuat satu root dulu oke satu root yang yang mana root itu kita akan membuat sebuah root menggunakan express oke nah nantinya root root yang akan kita ambil itu berhasilkan dari controller sehingga di root ini merupakan sebuah middleware makanya kita membutuhkan sebuah controller slash book kemudian kita pindah dulu ke controller disini untuk folder controller itu tidak ada seperti modus juga tidak disediakan langsung oleh express generator maka kita perlu membuat folder baru bernama controller kemudian kita buat folder baru bernama book.js nah di dalam controller book.js itu kita bisa cons book require expo 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 Oke disini kita akan membuat sebuah kontrol baru bernama getbooknya. Oke disini kita akan membuat sebuah kontrol baru bernama getbook dimana kita akan mendapatkan sebuah buku. Caranya export, tick, get, book, async, tonus, click, paste, next, drive, once, book, wait, root, tick, find, address, status, 200, tick, 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 tick. Terus kemudian jauh lupa, catch, error, next, error. Jadi disini kita akan mencari sebuah buku, kita akan mendapatkan sebuah buku. Nah kemudian jika kita mendapatkan sebuah buku maka kita akan memberikan sebuah status 200. Terus kemana 200 berarti berhasil, oke kemudian kita menjadikan buku yang kita cari itu menjadi sebuah data field berupa JSON. Oke ini. Nah kemudian untuk kita melakukan testing ini. Kita membutuhkan sebuah aplikasi lagi bernama Postman. Nah Postman ini berfungsi untuk kita melakukan testing saat kita membuat sebuah SIPI. Oke. Ditunggu sebentar. Nah sebelum itu kita lanjut lagi ke app.js. Nah karena tadi di Roads tadi kita udah hapus beberapa. Karena tadi beberapa udah kita hapus untuk Roads nya. Kali kita membuat Roads baru. Maka Disini ada Line 78 Menurutkan Roads yang dipanggil dari Roads yang tadi kita hapus. Itu kita hapus dia. Karena sudah tidak kita pakai. Namun Kita ganti dengan Book Roads Book Roads Require Roads Book Nah jadi kita akan memanggil semua Roads yang berada pada controller. Eh sorry. Yang berada pada Roads. Nah kemudian Disini kita hapus juga Kita ganti dengan app use Book Book Seperti ini. Kemudian kita testing Oke Disini. Testing Oke Disini. Sorry. Kita jalankan dulu. Tadi kita. Total host Mpn Ok Mpn Run Start Next Kita jalankan. Kita coba send dulu. Ok Error Error Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi pada Roads nya. Kita sudah melakukan konfigurasi pada Roads nya. Kita sudah melakukan konfigurasi pada Roads nya. Tapi kita belum melakukan konfigurasi pada Roads. Terus. Nah Tadi kita membuat Sebuah Sebuah nama Sebuah Sebuah nama Getbook Oke disini Kita bikin Getbook Ini Kemudian Disini kita buat Reader Reader Router Get Menggunakan metode Get ya Kita mengambil Semua Data dari Buku Kita Get Bu Seperti ini Nah Setelah itu kita coba Nah Kosong ya Karena disini Karena Kita belum melakukan Pengiriman data belum melakukan pengiripan data sama sekali makanya kosongnya nah selanjutnya kita akan mencoba mengiripkan sebuah data Nah kita ke kontrol nah disini terbisa bikin eksports disini kita bikin dulu filter apa aja yang akan kita kirimkan nah disini sesuai kita kita akan mengirimkan filter yang sesuai dengan modus yang kita buat ya jatuh deskripsi menulis rasa dan harga kemudian disini kita pilih menggunakan body kemudian dibawahnya kita buat lagi sebuah pergurung-pergurung yang merupakan sebuah objek dari kubuku dari model ya Oke seperti ini kemudian kita akan mengirimkan objek buku ini ke database kita kemudian apabila berhasil maka kita akan mendapatkan status 201 dan kemudian kemudian jangan lupa di road kita kita set juga sini kita tambahkan head kemudian sini kutu posi karena metodenya pos jika kita mengembangkan data maka dia putus ini kita pakai ah menurutnya itu saya tambah di sini e-book ini kita coba di sini saya sudah ada nih valvonya yaitu title ini narkusi budun divisi novel penulis surface bahasa Indonesia dan harganya di Rp50.000 kita coba untuk mengirimkan datanya ya nah jika berhasil maka akan tampil seperti ini desainnya berhasil yang terlihat disini pun di database kita di mengundi Bitcoin itu terjadi sebuah grafik yang naik itu artinya kita berhasil menunjukkan sebuah data di dalamnya nah kemudian kalau kita berhasil apakah benar berhasil kita coba untuk mengambil datanya ya di sini ini kosong ya Nah kita akan mencoba mengambil datanya kita coba send nah sudah ada ada di narito si buden novel novel Indonesia semacam Nah seperti itu Oke selanjutnya saya akan coba mengirimkan satu data lagi yang buruk Hai buruk Kayaknya di Rp50.000 Hai buruk Hai yang berhasil cek disini ada dua data yang nggak berhasil kita ambil Nah kemudian apa selanjutnya bagaimana caranya ketika kita ingin mengambil satu data aja saya kita ingin mengambil data data dengan ID ini aja yang artinya data dengan ID ini berupakan narkosipuden nah caranya kita bisa menggunakan detail kita ambil kita akan mengambil detail dari sebuah buku caranya sini kita berlagi export detail-detail book di sini jadi disini saya membuat sebuah operabel bernama ID yang mana ini berhasil di mana ini akan melampung parameter ID yang akan kita masukkan nanti kemudian apabila berhasil akan mengirimkan sebuah status 100.0.1.0 jangan lupa di rootnya kita tambahkan juga router disini aja ya disini aja biar rapi router gate kita bikin rootnya set detail kemudian disini tadi detail buket oke jangan lupa juga disini karena kita tadi memakai ID maka disini kita tambahkan ID oke sudah kita coba tadi kan disini kita kita akan coba mengambil ID ini mana ID ini ini merupakan sebuah rata berupa narkosipiden kita copy nah disini terpastekan kita send nah berhasil kan sudah berhasil nah kita coba lagi bakal memang benar-benar itu kita coba untuk mengambil boruto ya send oke berhasil ya oke selanjutnya bagaimana caranya kita ingin mengedit sebuah data SPI kita nah caranya gampang kita akan menggunakan sebuah put untuk mengeditnya di sini kita edit buket di sini temukan jadi lagi sebagai parameternya callee ini telur disini ayatnya tagelada temukan feel apa aja nilai kredited penulis harga penulis harga penulis bahasa harga request bagi font new book title title deskripsi deskripsi penulis bahasa ada di koma dia kita kirimkan find by ID jadi kita akan mencari berdasarkan ID kemudian jika ketemu maka kita update jadi kita akan dikirimkan sini hari dan new booknya apabila berhasil kita akan dikirimkan status 201 kemudian isennya tekan new book ya kemudian sini oke jangan lupa dirosnya kita bikin juga total kita mau edit menggunakan karena kita mengaku edit maka kita menggunakan metode put ini edit slash ID yang sini tetap edit book oke sesuai kita coba ini ya Nah kita akan melakukan edit pada bruto ya data bruto di sini kita edit pada kodinya kita ganti di tangan sini boruto baru novel anak anak penulis bahasa Indonesia harga Rp10.000 nah kita coba send nah berhasil nah ketika kita dikit boruto tadi itu menjadi boruto baru novel anak-anak bahasa penulisnya dan bahasa Indonesia harganya Rp100.000 oke berarti sudah berhasil ya kita melakukan editnya nah yang terakhir kita akan mendelete resipi kita 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 mendelete tata di resipi kita caranya cukup gampang ya untuk mendelete itu kita bisa export delete book asynchroneous click click press next write cons id request params id await book kita kencari data dari id tersebut kemudian kita lakukan delete remove result id nah apabila berhasil kita akan dikirimkan status code 200 dan bisa bisa namanya ini saya akan menggunakan desainnya custom ya berapa message yang kemana data berhasil dihapus gitu kemudian cache error next error ada lupa di load setting juga router ini kita pakai method ya disini delete mouse dash di 2 id disini delete book oke disini tambahin juga ya oke nah disini nah kita akan mencoba menghapus novel dari narkosi buden jadi ini ada disini coba hapus nah kita dapatkan mendapatkan message data berhasil di hapus ketika kita lihat datanya nah yang tersisa hanya novel baru kebar nah arti resipi yang kita buat itu sudah berhasil nah disini itu saja mengenai resipi nya semoga benar-benar terima kasih selamat menikmati terima kasih